Sebelum memasukin pembahasan, jangan lupa untuk follow, share, like, dan komen Disclaimer dulu coy, semua yang di-share bukan berarti aneh, lebih paham Tapi hanya sebatas sharing Mantap! Stretching Weasel lahir di pinggiran Chicago pada tahun 1986 Awalnya mereka menggunakan nama seperti All Night, Garage Cell, dan Wiggle sebagai nama bandnya Tapi pada akhirnya memutuskan untuk menggantinya dengan Stretching Weasel Sebelum Stretching Weasel muncul, sebenarnya ada begitu banyak band bawah tanah yang lahir tahun 1981 di Arna Punk Rock Namun, mereka dianggap sebagai pengisi ruang kosong yang ada di antara Ramones dan Buscox Juga sebagai pahlawan yang mengilhami band-band pop punk modern seperti Blink Egg Tentum Green Day Hingga Fall Out Boy Untuk urusan personil Sampai hari ini hanya Benjamin Foster atau lebih dikenal dengan band Weasel yang menjadi satu-satunya personil tetap yang masih ada di bandnya sejak Stretching Weasel berdiri Stretching Weasel mulai diperhitungkan ketika grup musik tersebut kembali menelurkan album soap homernya di tahun berikutnya Album yang dimaksud yaitu Bo Ogada Bo Ogada Bo Ogada Di tahun 1988 Album yang dirilis di bawah naungan Rod Kill Records ini sukses terjual sebanyak lebih dari 100.000 kopi eksemplar Selain Bo Ogada Album-album mereka yang lainnya macam My Brain Hurts di tahun 1991 Wiggle di tahun 1993 And Time for A New Tomorrow di tahun 1993 Dan How to Make Anemis and Irritated People di tahun 1994 Yang dianggap sebagai album yang inspiratif bagi kancah punk rock tahun 90 wan silam Drama bongkar pasang personil pun terus berjalan seiring mereka menelurkan rilisan-rilisan barunya Seperti television City Dream di tahun 1998 Emo di tahun 1999 Teen Punks in Heat di tahun 2000 Hingga akhirnya mereka mengalami pembubaran untuk ketiga kalinya di tahun 2001 Itulah cerita singkat band Stretching Wessel Gimana menurut Enteh? Mantap!